Kini menghilang pasca suami ditangkap, Sandra Dewi dilaporkan polisi kasus pencucian uang. Artis Sandra Dewi resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi PT Timah yang melibatkan suaminya, Harvey Moeis. Mengutip grid.id, Sandra Dewi dilaporkan oleh kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi PHPK. Perwakilan PHPK, Stain Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, selasa 2 April 2024 menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Bukti-bukti tersebut rencananya akan dibawa dalam bentuk tangkap layar atau screenshot. PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberatan Santindak Pidana Pencucian Uang. Diketahui Harvey Moeis terseret dalam dugaan korupsi tata niaga Timah PT Timah terbuka untuk periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey Moeis ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Ia diduga telah bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Liza Pahlevi Tabrani MRPT alias RS, bekerja sama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Sejak Harvey Moeis jadi tersangka korupsi, banyak yang menuding Sandra Dewi ikut menikmati uang. Namun, hingga kini, Sandra Dewi tak kunjung memperlihatkan diri untuk memberikan klarifikasi. Yang ada, berbagai pernyataannya di masa lampau kembali viral. Satu di antaranya saat ia diundang podcast milik Boy William akhir 2023 silam. Kala itu, Sandra Dewi pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Baginya uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Sandra berujar, kesehatan keluarganya lebih penting.